Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo Bunda Bundi semuanya Gimana nih kabarnya Mudah-mudahan sehat-sehat Sehat jasmani Sehat rohani Dan sehat keuangannya Di video kali ini Aku mau bahas tentang Bagaimana cara mengatur keuangan Rumah tangga dengan gaji Harian tidak tetap Jadi ada beberapa bunda Yang DM, chat Dan komen di video ku sebelumnya Untuk dibuatkan Cara mengatur keuangan Untuk gaji harian Nah karena nominalnya itu beragam Maka aku buat Kisaran 50-100 ribu Per hari ya Jujur ya Untuk buat video ini Aku perlu berpikir lama Karena susah ya Bagi-bagi uangnya Apalagi aku gak ngelamin Sendiri Tapi Bismillah Aku bener-bener Coba untuk Posisikan diri Di posisi ini Aku buat Satu video ini Untuk menjawab Semua pertanyaan Bunda-bunda ya Aku tekenin disini Yang terpenting itu Caranya Untuk nominal Dan peruntukannya Bisa bunda Sesuaikan sendiri Lalu Kalau nanti Menurut bunda Ada yang gak sesuai Tinggal bunda Sesuaikan Dengan kebutuhan bunda ya Oke Langsung aja Pertama Yang harus dilakukan Adalah Tulis semua Pengeluaran Apa aja Yang rutin terjadi Terutama Yang merupakan Kebutuhan Kebutuhan ya Bukan keinginan Seperti jajan Beli baju Beli kosmetik Tiap waktu Bukan itu Kebutuhan Yang setiap hari Terjadi Apa aja sih Contohnya Belanja harian Untuk makan Seperti Lauk pauk Beras Kemudian Kebersihan Sabun mandi Sabun cuci Itu contohnya Kemudian Listrik Bensin Gas Selain itu Ada gak yang Lebih pokok Karena kan Disini penghasilannya Harian Dan tidak tetap Jadi Harus benar-benar Bisa bedain Mana kebutuhan Dan mana keinginan Selanjutnya Kita masuk ke tahap Menyisihkan penghasilan Atau gaji yang didapat Karena Kalau gak langsung Disisihkan Habislah Sudah uangnya Contoh ya Penghasilan hari Pertama Itu 50 ribu Tabung 10 ribu Sisa 40 ribu Nah Dari sisa Inilah Kita harus Bisa Bertahan Hidup Dengan 40 ribu Ini Aku Posisikan Diri Untuk Bisa Hidup 40 ribu Itu Bisa Buat Apa Sih Ya Pokoknya Diatur-atur Sedemikian Rupa Biar Cukup Mana Bisa Anak Gak Dikasih Jajan Bun Kalau Ada Yang Tanya Kayak Gitu Aku Mau Balik Tanya Kalau Bunda Di posisi Itu Ada Uang Cuma 40 ribu Kira-kira Mau Dibelikan Untuk Makan Sekeluarga Apa Buat Jajan Anak Jadi Yang Aku Utamain Disini Adalah Kebutuhan Ya Kalau Untuk Jajan Anak Bisa Kasih Pengertian Ke Anak Pelan-pelan Kecuali Bunda Punya Tabungan Bisalah Pakai Uang Tabungan Dulu Kalau Enggak Pendapatan Hari Kedua Katakanlah 60 ribu Tabung 20 ribu Sisa 40 ribu Nah 40 ribu Ini Untuk Dipakai Hari Itu Adakah Dikasih Jajan Lagi Bun Kalau Bunda Gak Tega Bunda Bisa Ambil Sedikit Dari Uang Yang Ditabung Kalau Emang Penghasilannya Kecil Kenapa Harus Maksain Nabung Punya Tabungan Itu Penting Bunda Buat Jaga Jaga Kalau Ada Hal-hal Yang Terjadi Di Luar Perkiraan Hari Ini Kita Masih Dapat Gaji 50 ribu Besok Siapa Yang Tahu Disini Kan Yang Aku Bahas Penghasilan Harian Tidak Tetap Pendapatan Pendapatan Hari Hari Tiga 70 ribu Tabung 30 ribu Sisa 40 ribu Itu Tabungannya Buat Apa Emang Jadi Tabungan Ini Aku Pakai Untuk Belanja Bulanan Seperti Beras Minyak Bayar Listrik Nah Karena Untuk Beli Kebutuhan Yang Aku Sebutin Tadi Lebih Hemat Kalau Bunda Belinya Perbulan Lanjut Pendapatan Hari Keempat 80 ribu Tabung 40 ribu Sisa 40 ribu Tadi Kan Aku Sebutin Belanja Bulanan Itu Lebih Hemat Kenapa Lebih Hemat Karena Kalau Bunda Beli Dalam Jumlah Yang Sekaligus Banyak Itu Harganya Murah Contoh Lebih Hemat Mana Beli Minyak Langsung Satu Liter Atau Beli Seper Empat Liter Sebanyak Empat Kali Lebih Hemat Langsung Satu Liter Kan Lalu Kalau Kita Sering Bolak Balik Belanja Kemungkinan Buat Beli Sesuatu Di Luar Kebutuhan Akan Lebih Besar Jadi Boros Lanjut Pendapatan Hari Kelima 90 ribu Tabung 50 ribu Sisa 40 ribu Pendapatan Hari Kenam Katakanlah 100 ribu Tabung 60 ribu Sisa 40 ribu Pendapatan Hari Ketujuh 100 ribu Tabung 60 ribu Sisa 40 ribu Nah Tabungan Selama Satu Minggu Ini Kalau Dihitung Berarti Ada 270 ribu Jadi Seminggu Aku bisa Nabung 270 ribu Nah 270 ribu Ini Buat Apa Sebelumnya Bunda Cek Cek Dulu Bensin Bensin Masih Ada Gas Masih Ada Sabun Masih Ada Minyak Goreng Masih Adakah Setelah Dipakai Untuk Kebutuhan Yang Habis Katakanlah Sisa 240 ribu Nah 240 ribu Ini Ditabung Lagi Aku Asumsikan Minggu Kedua Tiga Dan Keempat Bisa Nabung Dengan Nominal Yang Sama Berarti 240 ribu Dikali 4 Sama Dengan 960 ribu Jadi Sebulan Aku Bisa Nabung 960 ribu 960 ribu Ini Buat Apa 960 ribu Ini Aku Pakai Untuk Beli Beras Katakanlah 25 liter Dikali Yang 8 ribu Jadi 200 ribu Minyak 2 liter 40 ribu Listrik 50 ribu Kalau Ada Yang Bilang Masa 50 ribu Emang Ada Aku Bisa Jawab Ada Soalnya Aku Sendiri Bayar Listrik Sebulan 50 ribu Kemudian Bensin Misal Seminggu Habis 3 liter Berarti Sebulan 12 liter Dikali 10 ribu Jadi 120 ribu Gas 40 ribu Jadi Dalam Sebulan 2 Tabung Gas Yang Ukuran 3 Kilogram Terus Kebersihan Seperti Sabun Mandi Sabun Cuci Pasta Gigi Itu 70 ribu Terus Bumbu Bumbu Disini Kayak Garam Penyedap Rasa Kalau Bumbu Kecap Saos Kayak Gitu 70 ribu Pulsa 25 ribu Ya Pokoknya Ini Pinter-pinter Cari Pakat Internet Yang Murah Tapi Kuotanya Banyak Kemudian Jajan Anak 90 ribu Berarti Seharinya 3 ribu Ini Jangan Protes Ya Kemudian Kosmetik 50 ribu Ini Kepakainya Sebulan Lebih Kemudian Dana Darurat 50 ribu Sedekah 20 ribu Nah Ini Kalau Ditotalin Jumlahnya 825 ribu Berarti Sisanya Ada 135 ribu Lagi Nah Ini Bisa Dipakai Untuk Modal Usaha Misal Bunda Jualan Makanan Kayak Seblak Pisbeng Tau gak Pisbeng Pisang Beng-beng Ya Bun Kemudian Cilok Cimol Ya Dan Lain-lain Nah Tadi kan Ada Jatah Untuk Pulsa Ya Jadi Itu Tinggal Posting Di Sosial Media Biar Banyak Orang Yang Tau Ya Pokoknya Sekreatif Bunda Gitu Lalu Laba Bersih Atau Keuntungan Dari Penjualan Tersebut Tabung Lagi Jangan Dihabisin Ini Misal Kebutuhan Untuk Makan Sehari 40 ribu Berarti 40 ribu Dikali 30 hari Sama Dengan 1 juta 200 ribu Kemudian Untuk Kebutuhan Bulanan Yang Sebelumnya Aku Sebutin Nah Ini Ini kan Totalnya 825 ribu Berarti 1 juta 200 ribu Ditambah 825 ribu Totalnya 2 juta 25 ribu Nah Jadi Dari Tabungan Pendapatan Yang Disisikan Dan Keuntungan Jualan Aku Harus Bisa Nabung Kurang Lebih 2 juta 2 juta Ini Untuk Kebutuhan Hidup Selama 1 bulan Jadi Pendapatan Harian Yang Biasanya Langsung Dipakai Semuanya Harus Ditabung Dikumpulkan Sampai Sebulan Untuk Biaya Hidup Bulan Berikutnya Gitu Ya Bunda Jadi Penghasilan Harian Ini Aku Rubah Jadi Seperti Penghasilan Bulanan Biar Ngaturnya Lebih Mudah Sekali Lagi Aku Tekenin Disini Aku Coba Posisikan Diri Aku Sendiri Kalau Berada Di Kondisi Seperti Ini Kalau Aku Di Kondisi Seperti Ini Ini Yang Aku Lakukan Jadi Kalau Menurut Bunda Ada yang Gak Sesuai Gak Papa Pakai Cara Yang Menurut Bunda Sesuai Aja Teori Emang Gak Semudah Prakteknya Ya Tapi Kalau Kita Mau Berubah Ke Arah Yang Lebih Baik Dan Benar Benar Bertekad Insyaallah Kita Kita Bisa Bisa Lewatin Semuanya Nah Gimana Bunda Yang Aku Sampein Jelas Gak Aku Contohin Biar Lebih Jelas Jadi Pendapatan Pertama Kan 50.000 Tabung 10.000 Nih Kemudian Sisa 40.000 Nah Sisa 40.000 Ini Kan Untuk Dipakai Hari Ini Untuk 10.000 Ini Langsung Disisikan Dimasukkan Ke Amplop Seperti Ini Atau Bisa Juga Ke Dompet Oke Untuk Uang Yang Ditabung Di Hari Kedua Sampai Ketujuh Sama Juga Langsung Sisikan Masukkan Ke Satu Amplop Atau Dompet Setelah Satu Minggu Uangnya Kan Kekumpul Yang Aku Contohin Disini Total Tabungannya Selama Satu Minggu 270.000 Nah Kalau Misalnya Ada Kebutuhan Yang Habis Misal Gas Habis Bensin Habis Minyak Habis Itu Bisa Pakai Uang 270.000 Ini Katakanlah Setelah Diambil Untuk Beli Kebutuhan Yang Habis Ada Sisa 240.000 Nah 240.000 Ini Ditabung Lagi Jangan Diambil Minggu Kedua Tiga Dan Empat Caranya Sama Ya Aku Asumsikan Total Yang Ditabung Sama Berarti 240.000 Dikali Empat Totalnya 960.000 Katakanlah Disini Ada 960.000 Nah Biar 960.000 Ini Kekontrol Pengeluarannya Biar Nggak Pusing Juga Buat Apa Aja Aku Pisahkan Uangnya Perpos Kedalam Amplop Seperti Ini Nah Ini Jadi Amplopnya Sudah Aku Namain Peruntukannya Beserta Nominalnya Biar Nggak Lupa Bisa Juga Pakai Dompet Ya Dompet Yang Ada Sekat Sekat Yang Gitu Nah Kalau Bunda Nggak Punya Bisa Pakai Amplop Seperti Ini Sebelumnya Kan Aku Bilang Dari 960.000 Ada Sisa 135.000 Ini Untuk Usaha Jualan Misalnya Keuntungan Dari Jualan Ditabung Lagi Lalu Sebelumnya Juga Kan Udah Dihitung Untuk Kebutuhan Selama Sebulan Perlu Kurang Lebih 2 juta Tadi kan Udah Ketahuan Sebulan Bisa Nabung 960.000 Berarti Dari Keuntungan Jualan Aku harus Bisa Nabung 1 jutaan Lagi Biar Kekumpul 2 jutaan Mau itu 2 bulan 3 bulan Atau 4 bulan Gak Apa Asal Konsisten Jadi Jadi Uang 2 juta Ini Untuk Dipakai Biaya Hidup Selama 1 bulan Jadi Nanti Untuk Pendapatan Harian Yang Diterima Langsung Ditabung Jangan Dipakai Ditabung Selama 1 bulan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Di Bulan Berikutnya Gitu Ya Bunda Jadi Penghasilan Perhari Ini Aku Rubah Jadi Seolah Penghasilan Bulanan Biar Lebih Mudah Ngaturnya Sekali Lagi Aku Buat Video Ini Aku Memposisikan Diri Aku Sendiri Kalau Berada Di Kondisi Seperti Ini Jadi Kalau Menurut Bunda Ada Yang Kurang Sesuai Sesuaikan Dengan Kebutuhan Bunda Ya Aku Harap Videoku Ini Bermanfaat Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Ya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh